Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Muhammad Muhammad ini kebetulan saya membuat monitor untuk link link legacy yang membuatkan teman saya sekalian saya dokumentasikan ini saya enggak pakai beli yang terbaru tapi pakai bling legacy yang lama ini energinya tetap terbatas dan ini tidak apa namanya tidak membayar kalau bling itu kan yang terbaru itu kan terbatas untuk dua device dan untuk misalnya nambah atau pengen fitur-fitur tertentu itu kita diharuskan berlangganan seperti itu kalau ini gratis kita servernya pakai IOT Serangkota ini IOT Serangkota ini punya konon katanya itu dari yang posting itu punya apa namanya Kominfo Kominfo Kota Serang jadi ini saya numpang servernya disitu nah ini cara buatnya apa segala macam sebenarnya ini video lama sudah ini sudah pernah saya buat mungkin ada yang kepingin menonton lagi ya ini saya dokumentasikan simak terus videonya Hai hai Google ucapkan salam selamat datang di channel Banjarnegara PLTS channel ini berisi tips trik teknologi otomotif elektronik dan kelistrikan rumah tangga jika menurut anda channel ini bermanfaat like share comment dan subscribe terima kasih ini untuk wiringnya kabel-kabelnya itu pemasangannya seperti ini itu tinggal disolder saja saya pakai nanti MCU terus converter RS-485 nya juga yang model seperti itu nah itu kan ada gambarnya jelas sekali jelas sekali tinggal disolder disesuaikan itu juga dengan apa namanya itu pesem 17 nya di video lama saya sudah saya update ini saya perbarui lagi mungkin banyak yang belum bisa atau sekedar buat dokumentasi bagi saya nah ini sudah saya rakep ini jadinya seperti ini abone ini abone ini abone ini Terima kasih telah menonton 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 Nah disitu Terima kasih telah menonton 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 lalu dilanjutkan dengan upload yaitu ada tanda petik centang itu yaitu untuk kompil ini kalau ada error berarti di sini nih di cek di sini sebelum di upload ke ini Note MCU ini kalau saya langsung klik upload nanti itu pun prosesnya sama deh ada kompil juga habis itu masuk upload ke Note MCU Upload di sini kita ketik upload ini proses memakan ya berapa detik lah enggak sampai sekian menit itu enggak sampai itu dikompil dulu habis itu nanti di upload ke Note MCU ini itu tanda panah yang warna kuning itu di atas itu nah ini kan proses ini proses ini posisi Note MCU nya udah dicolokkan ke USB portnya itu dipilih port berapa itu disesuaikan dipilih di situ kita tinggal klik install itu upload itu sudah sekian persen itu udah mau selesai 100% nah ini sudah sudah selesai ini down uploading seperti ini udah selesai nah ini untuk ngeceknya ini ini sudah bekerja dengan baik itu kita pencet serial monitor atau kita juga bisa mencet F3 nah ini kita sudah bisa melakukan uji coba apa yang kita solder tadi itu apa sudah jadi atau belum itu bisa ini bisa langsung kita kasih tegangan tegangan DC misalnya saya coba ini pakai 12 volt ini kita pasang di PSM 17 sesuai wiring yang tadi itu nah itu nanti langsung muncul nilainya di sini nih ini bisa ngecek bisa ngecek kita berhasil atau tidak itu wiringnya ada yang salah atau tidak hadwernya ada masalah atau enggak itu ya ya di sini nih kita pakai serial monitor nah ini kalau sudah di serial monitor aja sudah muncul nilainya ini di HP pun sama di aplikasi blinknya itu juga sudah sama sudah muncul nilai pengukuran seperti itu sangat mudah lah ya kalau masih bingung memang ini kadang hal-hal seperti ini hal-hal sepele contoh soldernya mungkin oldernya kurang kencang kabelnya kurang ini lah ini kadang bikin pusing saya dulu pertama buat itu sampai dua minggu ini kotak-kodak-kodak yang penting semangat dulu teliti nah ini kuncinya seperti ini yang namanya barang gratis membuat ya itu harus harus kita harus kreatif dan pantang menyerah kalau kita menyerah malas lah ini ya kemungkinan berhasil itu sedikit ini memang khusus untuk para DIY atau DIY lah kalau boleh ngomongkan DIY nah ini ketika sudah jadi seperti ini memuaskan bagi kita ada kepuasan tersendiri karena kita sudah bisa membuat sebuah what matter online tersendiri oke setelah ini kita bisa menyesuaikan membuat grafik membuat tabel atau nilai itu sesuai keinginan kita di HP Android kita di aplikasi Blink Legacy itu saja Loon kurang lebihnya mohon maaf wabillahi wabillahi wabarakatuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh